kita menjauh sedikit kawan-kawan ini dia Suzuki V-Strom 250 ya ini kawan-kawan sudah lebih dahulu kapan hari mereview motor ini dan juga tapi bersamaan untuk test ride-nya ya itu tadi AE8 nya versi standarnya dengarkan pakem banget remnya ya jadi motor si V-Strom 250 ini tentunya eh dari tampilannya kan kan udah lihat ya dia bergenre Adventure jadinya ini ada saingan dari V-Strom 250 dan cuman ya cuman V-Strom 250 aja sih ya sayangnya Honda belum punya kalau Yamaha siapa lawannya Yamaha 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 belum punya juga mungkin ditunggu kali ya antara Honda sama Yamaha biar ada tandemnya lah nih si Kawasaki versus lawan V-Strom ini ya oke kita lihat dari tampilan depan dulu depan udah pasti LED tampilannya menarik banget nih warnanya juga menarik banget sini windshield nya kecil oke ini lebih bagus nanti kayaknya plat nomor dicopot aja dipindahin taruh dalam kali ya biar nggak begitu mengganggu banget terus habis itu dari spagbor spagbornya tidak polosan gitu aja tapi disini ada kayak motif-motif seperti ini kalau kawan-kawan hai Gu hai gugu band depan menggunakan MRF Meteor FM2 ukuran mana dia ukuran ini dia 100 per 90 ring 19 kali per depan by bre kawan-kawan yang belum tahu by bre itu adalah second layer dari Brembo jadi kepanjangan adalah by Brembo seperti itu ya oke itu sudah pasti menggunakan pendingin air itu dia di sana radiatornya terus di sebelah sini kosong nggak ada apa-apa di sini juga motifnya juga ada dikasih motif itu ya jadi nggak kosongan gitu aja lembusinnya ketinggalan tadi lembusinnya masih menggunakan bolam di sini sudah ada handguard juga sudah handguard speed on nya juga speed on nya itu ada dua motif kalau kalian lihat di sini motif yang motif kasar lihat di sini ada kayak motif-motif karbon gitu ya seperti itu kokpit standar banget cuma ada speedometer digital kuncinya di sini tombol-tombol cuma ada lampu high beam bell engine cut off sama starter udah oke itu aja rangkanya rangka tubular eh rangka tubular rangka biasa ya dipakai terus sini juga ada motifnya kayak gini engine nya nah ini ada dua warna ya ini ada warna emas kayak gitu sama di sini yang warna hitamnya oke satu cylinder nah kenalpornya walaupun satu cylinder tapi di bagian keluarannya itu bolongannya dibikin dua seperti ini jadi kalau di CBR mirip kayak CBR 250 ya keluarannya seperti itu ban belakang yang menggunakan ban ukur apa namanya mereknya sama cuman ukurannya 140 per 70 ring 17 dan kaliper belakang pakai bybre juga by Brembo ya ABS dual channel nih ya dari mana tahunya nah ini ada sensor depan juga ada ya seperti itu velg ini sih mirip-mirip kayak velgnya velg apa nih ya ya mahal ya ya gitu lah nggak ada masalah velgnya suspensi belakangnya gila gede banget itu ya diameternya gede banget oke ini udah versi ABS seperti tadi nah disini sudah ada roof racknya jadi tinggal oh roof rack apa namanya tempat ini ya box belakang jadi tinggal ditaruh box aja khasnya motor adventure lah ya lampu belakangnya kecil mini disini ini segitiga ya sudah LED juga sepertinya tidak kelihatan ya LED dan bolamnya dan sennya menggunakan bolam seperti itu itu dia lengan ayun masih menggunakan lengan ayun dari besi kotak kalau yang pinjakan kaki belakang masih bulet dah seperti itu ya jadi kalau ingin tahu seperti apa impresi dash ride nya mari kita coba let's go kita menjauh sedikit jadi untuk impresi kenyamanan kenyamanan riding kayaknya motornya memang diciptakan untuk kenyamanan ya asli ini nyaman banget motornya dari pegangannya juga enak ya kan posisi kaki juga enak power ya so-so lah kalau powernya ya power 250 cc satu selinder ya masih gitu terus dari sisi penapakan speedometer terus ergonomi segala macam ini juga termasuk nyaman tuh speedometer bisa kelihatan banget langsung speedometernya kan speedometernya walaupun disini mungil si windshield nya tapi oke lah gitu ya terus disini juga sudah ada hand guard nya terus apalagi ya semua bisa diraih ya diraih dengan enak banget terus pionnya juga spionnya biasanya kan memanjang ini dia agak melebar ke atas gitu jadi untuk apa namanya untuk visibilitas lebih oke wah saya udah lama gak pakai motor sport wah ininya kecil banget cuy tadi seputarnya tapi oke lah ya oke lah ya oke 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 udah lama gak pegang motor sport jadinya kaku kaku banget kaku banget iya jarang bawa motor motor-motor kopling lagi kopling dari sisi kopling nya pun enak ya tenaga itu saya bilang standar lah ya tidak menghentak ya tenaga tidak begitu menghentak dari pengeraman juga dirasa cukup ya double cakram depan belakang ya jadi satu depan satu belakang gua ikut sekalian impresi belakang boleh astagini tinggi sekali astaga banget itu kalau bisa kaki begini itu ada keluar lagi oke nah kita sekarang mau nyukain Vistro 250 sek kita boncengan kayak apa ya aku bagi boncengan belesek gak kira-kira suspensi ya enggak ya saya pikir belesek deh oke oke enak enak belakang tapi yang pasti depannya jadinya lebih sedikit lebih berat kayaknya jadi lebih hantap kayaknya depan jadi lebih kayak gigit kayaknya iya jadi lebih kayak itu lebih nge-grip kayaknya lagi lagi pakai slip slip gitu seret 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 iya belakang terasa sekali dong terasa banget ya karena depan biasa aja soalnya kalau depan itu tapi ya rasanya di belakang mantep ya nah itu dia nah itu dia jadi kalau di belakang menurut testimoni dari EPPB itu dia orangnya ya jadi di belakang itu lebih antep ya jadi lebih enak terus 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 backer tuh gak ambles jadi masih nyaman lah ya dan efeknya adalah jadi apa namanya impresi untuk ridingnya ini si stangnya ini jadi lebih antep lagi lebih nge-grip lagi seperti itu ya oke udah sih kayaknya impresinya ya selamat menikmati selamat menikmati